kapasitor ini merupakan soal kapasitor dan soal ini diketahui ada dua buah kapasitor kurang lebih gambarnya dirangkan seperti ini kapasitor pertama yaitu mode 20uF kapasitas kedua yaitu 30uF dan kapasitas tersebut dihubungkan secara seri dengan tegangan 12V selanjutnya kita diminta untuk manakah dari 5 pernyataan ini yang benar nah untuk pertama kita bisa mencari berapakah kapasitas total pada kedua kapasitor tersebut nah karena di rangkaian seri maka kita menggunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 menjadi 1 per 20 ditambah 1 per 30 maka disederhanakan jadi 3 ditambah 2 per 60 sama dengan 5 per 60 maka kita bisa dapatkan kapasitas totalnya yaitu 60 per 5 jadi 12 mikrofarad nah artinya untuk muatannya karena di rangkaian seri maka muatan pada kapasitor pertama sama dengan kapasitor kedua terus maka menggunakan rumusnya key total sama dengan C total dikali P total nah key total sama dengan 12 mikrofarad dikali 12 volt nah key totalnya sama dengan 144 mikrokolom maka kita bisa mencari tegangan pada kapasitor pertama menggunakan rumus yang dimodifikasi dengan muatan tadi maka key 1 per C1 sama dengan 144 mikrokolom per 20 mikrofarad sama dengan 7,2 volt nah selanjutnya kita cari tegangan pada kapasitor kedua yaitu sama dengan key 2 per V2 sama dengan 144 mikrokolom per 30 mikrofarad nah hasilnya itu 4,8 volt nah kemudian kita lihat pernyataan yang paling benar untuk pernyataan A tegangan C1 adalah 7,2 volt ini benar nah muatan tiap-tiap kapasitor sama dengan 96 mikrokolom ini salah ya nah seharusnya itu 144 mikrokolom nah kapasitas kapasitor total 50 mikrokolom itu salah seharusnya 12 mikrokolom nah tegangan C1 sama dengan C2 yaitu 12 volt ini juga salah karena tegangan pertama yang pertama dan kedua itu berbeda nah terus yang E tegangan C2 sama dengan 9,6 volt ini juga salah harusnya 4, volt jadi jawaban yang tepat adalah yang A tegangan C1 sama dengan 7,2 volt kemudian 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 kemudian